Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senatugas Gebernur Aceh Nova Iriansah dalam sambutannya mengatakan pengakuan atas perhutanan adat saja sudah menjadi angin segar bagi masyarakat adat, di mana sebagian masyarakat yang beraktivitas di perhutanan sudah tak lagi dianggap sebagai musuh hutan. Nova mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dengan mengakuan atas hutan adat sudah sangat tepat, hanya tinggal membuat percepatan dan juga memperbaiki sistem serta manajemennya. Jika kemudian pemerintah mengerbitkan undang-undang masyarakat hukum adat, diakini akan sangat memberi manfaat bahkan dapat memutus potensi konflik di Indonesia. Nova berharap kunjungan banlek DPR RI ke Aceh bisa menyerap substansi pokok dari permasalahan adat, sehingga undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat itu bisa cepat diselesaikan. Wakil banlek DPR RI Arief Wibau menyebutkan hingga hari ini posisi masyarakat adat belum lagi diakui secara optimal. Hal itu membuat kesejahteraan masyarakat hukum adat tidak tercapai bahkan memunculkan konflik. Perwakilan Majelis Adat Aceh juga berharap hukum peradilan adat bisa dimasukkan dalam undang-undang. Selain itu dalam undang-undang itu diharapkan tidak terjadi keseragaman aturan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Hal tersebut dikarenakan hukum adat antar daerah yang berbeda dan hanya bisa dikala dengan hukum adat tersendiri. Ada pengaturan-pengaturan yang sudah dilaksanakan yang menyangkut pasal hukum adat di Aceh sejak lama. Bahkan ini terlibatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pemerintahan Aceh. Lebagai-lebagai adat, wilayah yang ada di Aceh sudah bekerja sebagaimana mestinya harapan dan pesannya dari masyarakat Aceh agar tidak ada penyeragaman yang nanti dimaktubkan di dalam rancangan undang-undang tentang masyarakat. Saya kira ini satu pesan yang kita tangkap dan karena itu memang harapan kita melakukan kunjungan kerja ke bagian daerah ini untuk mengetahui, mendalami secara persis tentang berbagai hal yang menyangkut pengaturan atas masyarakat di Pemadrat yang bersebut lokal. Nah dan itu nanti dalam rancangan undang-undang masyarakat kemadrat nanti akan kita atur mana yang memang perlu diatur sebagai hukum nasional yang sekaligus memayungi untuk memperkuat masyarakat kemadrat kita, mana yang memang tidak perlu diatur. Cukup dengan aturan-aturan yang sudah dilaksanakan atau sudah dipentuk oleh masyarakat kemadrat itu sendiri. Sejujurnya ini permasalahan-permasalahan di wilayah Aceh itu tidak saja, Pak? Ya saya kira sangat banyak ya, tetapi sebagian tadi sudah disampaikan juga oleh PLT Gubernur misalnya ada banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh masyarakat adat itu sendiri di Aceh ya, misalnya soal kekerasan yang kecil, soal sengita atas tanah dan lain sebagainya ya. Dan di dalam pasal 45 rancangan undang-undang masyarakat kemadrat, sudah sudah menyediakan hal yang bersifat masalah menjadi masalah secara internal, diberikan kewenaan kepada lembaga adat memenuhi sekaligus melalui mekanisme yang tersedia dalam masyarakat kemadrat itu sendiri. Ya tinggal pengakuannya saja melalui undang-undang ini, kan itu saja. Terima kasih.